Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan referensi aksesoris apa aja sih yang kita butuhkan untuk menggunakan si mini SE supaya lebih maksimal yang pertama yaitu adalah nih, parabolik antena dan juga yagi yagi antena, jadi si parabolik dan si yagi ini ini digunakan untuk menutupi atau meminimalisir lah kekurangan dari mini SE jadi si DJI mini SE ini memang kekurangannya yaitu untuk jarak terbang itu tidak bisa jauh karena masih memakai teknologi wifi belum memakai ocusing 2 seperti di mini 2 maupun di mini 3 pro atau di seri-seri atasnya lah jadi untuk menutupi kekurangan itu kita membutuhkan parabolik antena dan juga yagi untuk proses pemasangannya sendiri sangat mudah ya teman-teman tinggal kita masukkan seperti ini nah ini sebelum masuk semua, kita masukkan si yagi yagi antena ini kita masukkan nah seperti ini jadinya jadi ketika sudah terpasang seperti ini nah itu aksesoris yang pertama untuk aksesoris selanjutnya yang saya sangat sarankan untuk lebih memaksimalkan lagi si mini SE kita ini terutama ketika kita terbang di siang hari yaitu adalah yang sudah saya pasang ini adalah ND dan juga PL filter ini satu set saya punya yang saya pasang sekarang ini ND4PL disini ada ND16, ND8 dan juga ND32 jadi si ND filter ini ini ada dua fungsi ya ND dan juga PL PL itu adalah polarize jadi dia berfungsi untuk mengurangi pantulan-pantulan cahaya dari matahari maupun dari lampu ketika kita menggunakan mini SE kita untuk merekam air misalkan laut atau sungai itu hasil yang ditangkap oleh kamera si mini SE ini akan mereduksi pantulan cahaya yang dihasilkan oleh matahari maupun lampu-lampu tersebut jadi hasilnya lebih cakep untuk yang terakhir ini opsional ya teman-teman ini adalah apa ini saya nyebutnya ini ganjel ini dia fungsinya ya untuk supaya lebih ergonomik aja kita HP kita nah jadi pasangnya seperti ini pasang seperti ini ini juga sama eh astagfirullahaladzim sama disnapin aja kesini terus kita pasang HP kita seperti ini jadi posisi HP kita lebih apa ya lebih enak lebih tinggi nah seperti ini jadinya lebih tinggi tuh ini ada lubangnya juga untuk jolokkan si konektor seperti ini siap terbang jadi itu aja untuk beberapa aksesoris oh iya ada satu lagi tambahan lupa mungkin teman-teman sebagian ada yang sering untuk apa namanya terbang di daerah pantai maupun di daerah yang banyak-banyak pasir gitu ya berdebu lah nah teman-teman membutuhkan ini nih ini tuh kaki tambahan nah kaki tambahan nah ini bisa dilipat seperti ini bisa yang ini juga sama nah jadi seperti ini tampilannya jadi lebih tinggi jadi aman untuk clearance-nya sini misalkan teman-teman sering di area yang berpasir ya seperti di pantai maupun di outdoor lah pokoknya itu kan banyak tuh pasti debu-debu yang mungkin secara tidak sengaja itu akan masuk ke bodi si mini SE ini dan juga mungkin masuk ke apa ini motor motornya ini jadi penyebabkan kotor mungkin ya kita kan harus meminimalisir segala potensi resiko supaya drone kita itu awet bisa dipakai dalam jangka waktu lama terus hasilnya pun juga maksimal jadi mungkin itu aja beberapa aksesoris yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk lebih memaksimalkan lagi potensi dari mini SE ini ya sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa share subscribe channel ini supaya lebih berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati